Pendekar penyebar maut jelit 42. Kepala yang tersembunyi di dalam kerudung itu cepat berpaling kepada Chen Yangkun. Bola matanya tampak mencorong seakan-akan bisa menembus tirai kerudung tersebut. Apa katamu? Kau telah membunuh hak MOU Saiwan LT? Huh! Jangan mengigau di depanku. Aku tahu dengan pasti siapa wanit dan siapa, engkau. Jangankan membunuhnya, menyentuh ujung bajunya pun engkau takkan mampu. Apakah yang kau pergunakan sebagai modal untuk menghadapi dia? HOK TE CHIANG WAAT? Atau HOK TE TU HOAT? HM HHK engkau mendengus dengan suara di hidung. Merah telinga Chen Yangkun. Namun demikian pemuda itu tetap berusaha untuk mengendalikan dirinya. Pemuda itu masih tetap sadar bahwa untuk menghadapi lawan tangguh, ia harus tetap berhati tenang dan dingin. Kemarahan justru AKN membuat dirinya lemah dan lengah. Masih ternih yang di dalam teinganya kata-kata paman bungsunya dahulu bahwa ketenangan mutlak diperlukan dalam setiap pertandingan. Barang siapa bisa berlaku tenang dan selalu dapat mengendalikan dirinya dalam setiap pertandingan pibu, boleh dianggap orang itu telah memenangkan separuh dari pertandingan itu sendiri. Ketenangan membuat seorang jago silat menjadi waspada, jernih pikiran dan tidak salah langkah. Oleh karena itu Chen Yangkun segera mengambil napas panjang untuk menenangkan hatinya. Setelah itu dengan suara dingin ia menjawab perkataan lawannya, engka sendiri adalah keturunan Chen. Dan sedikit banyak kau tentu mempelajari juga ilmu silat warisan nenek moyang kita itu. Tapi sungguh mengherankan sekali, mengapa kamu tidak menghargainya? Malah tampaknya kau sangat meremahkan sekali ilmu silat itu. Apakah kau? Dengan sikap kaget Hek Eng Chu melangkah mundur setindak. Huh, Yangkun! Kau sudah tahu siapa aku LBIIS berkerudung itu berseru kaget. Chen Yangkun mencoba tersenyum agar lebih memantapkan hatinya. Sudah ku katakan tadi bahwa pembantumu yang lihai itu telah ku bereskan nyawanya dan sebelum napasnya terhenti, ia sempat bercerita panjang lebar tentang dirimu. Dia juga telah membeber apa saja yang telah kau perbuat selama ini demi untuk mencapai cita-citamu yang besar itu, termasuk di antaranya pemusnahan keluarga Chen sendiri. Nah, apakah kau sekarang masih meragukan juga semua kata-kataku tadi? Apakah kau masih juga tidak percaya kalau pembantumu itu telah kubunuh? Huh, aku tetap belum percaya. Kau cuma ingin membakar kemarahanku saja Hek Eng Chu yang sudah mulai termakan oleh gosokan Chen Yangkun itu mencoba untuk berlaku tenang. Tapi Chen Yangkun yang merasa telah mendapatkan angin itu segera menceritakan semua peristiwa di gubuk tadi, sehingga mau tidak mau Hek Eng Chu terpaksa mempercayainya. Apalagi ketika Chen Yangkun menyebut-nyebut tentang kakek tua pengasuhnya itu, Hek Eng Chu semakin merasa terpukul hatinya. Dan, tahukah kau, apa yang ku pergunakan untuk membunuh Hek Emu Usai Wanit? Tidak lain adalah Hok Teh. Chiang Hoat juga Chen Yangkun yang merasa bahwa kata-katanya mulai dapat mempengaruhi perasaan lawannya itu cepat-cepat memberi pukulan lagi dengan kata-katanya yang menyakitkan. Namun dalam keadaan tertekan itu Hek Eng Chu justru menjadi tenang malah. Karena semua belangnya telah diketahui oleh lawannya, maka iblis itu merasa tak perlu untuk Menutup-nutupi lagi, dengan suara lantang iblis itu lalu menggeram. Baiklah, aku memang tak ingin menutup-nutupinya lagi. Dengarlah, memang aku yang membasmi keluargamu. Itu kalau kau mau menganggap bahwa mereka adalah keluargamu juga. Kalau aku mau. Apa maksudmu Chen Yangkun mengerutkan keningnya? Sudahlah, kau tak perlu berpura-pura pula. Kau bukan keturunan Chen. Engkau keturunan Liu Pang, musuh keluarga Chen Hek Eng Chu membentak dengan suara keras untuk memancing kemarahan Chen Yangkun. Namun Chen Yangkun tetap berusaha dengan keras pula untuk mengendalikan dirinya. Pemuda itu sadar bahwa lawannya secara diam-diam juga sedang berusaha untuk membakar hatinya. Baiklah. Kalau memang demikian halnya kau mau apa? Bagiku, keturunan Chen atau bukan? Sama saja. Aku tetap merasa berkewajiban untuk menuntut balas kepadamu. Dan, ku kira sikapku ini masih tetap jauh lebih mulia serta lebih baik daripada sikapmu yang berhianat serta durhaka terhadap keluargamu sendiri itu. Kurang ajar. Kau ini anak kecil tahu apa? Heh. Apa yang kau maksud dengan mulia itu? Dan apa pula yang kau artikan dengan istilah durhaka itu? Bagi seorang besar yang bercita-cita tinggi dan berpandangan luas seperti aku, istilah mulia dan durhaka itu hanya dikaitkan pada tujuan hidup ini saja. Siapapun juga yang mau berjuang demi terlaksananya cita-cita itu, dialah yang disebut mulia. Tapi sebaliknya, siapa saja yang berhianat terhadap cita-cita itu, dialah yang disebut durhaka. Dan orang yang bersikap durhaka itu patut untuk dibasmi serta disingkirkan, siapapun. Juga mereka itu. Tak peduli mereka itu kawan atau keluarga sendiri. Tanda petik. H.M.H. Manusia berbudi rendah. Kalau begitu engkau ini tak ada bedanya dengan seekor binatang buas, yang sanggup memangsa kawannya sendiri bila menginginkan sesuatu, Shin Yang Kun menggeram dengan hebat. Koma jadi karena ayah serta pamanku itu kau anggap durhaka maka mereka lalu kau bunuh. Begitu? Hekengcu tertawa lirih. Benar, anak bodoh. Ketika malam itu ku temui ayah dan pamanmu di rumah pendekarli, langsung saja ku minta cap kerajaan itu kepada mereka, seperti juga aku meminta potongan petara khasya harta karun kepada pendekarli dan kawan-kawannya. Karena ayahmu tidak memberikannya seperti juga pendekarli yang tak mau memberikan potongan petanya, maka aku lalu mengamuk. Ayah dan pamanmu dapat ku bunuh mati, tapi sebaliknya pendekarli dan kawan-kawannya dapat melarikan diri melalui pintu rahasia. Karena kedua buah benda itu tak dapat ku peroleh semua, maka aku lalu menjadi marah dan penasaran. Siapa saja yang kujumpai di dalam rumah itu ku bunuh mati semuanya. Manusia keji. Siapa sebenarnya kau ini? Aku hampir mengenal semua keluarga Chin di Kota Raja, tapi kenapa aku seperti belum pernah melihatmu? Ayo, lepaskan kerudungmu itu dan bertanding secara jantan dengan kucin yang kun menantang. Oh, jadi kakek pengasuhmu itu belum sempat memberitahukan siapa sebenarnya aku ini kepadamu. Heh. Hahaha, sungguh malang benar orang tua itu. Dua hari yang lalu aku dan Wanit kemari. Kutemukan orang tua itu di pondok ini bersama gadis berkipas besi itu. Lantas ku perintahkan kepada Wanit untuk menangkap mereka. Mereka berusaha untuk melarikan diri keluar lembah, tapi dengan mudah Wanit mencegat mereka di mulut lembah itu. Akhirnya gadis itu dapat ku tangkap sementara kakek tua itu terjatuh ke dalam jurang. Hihahaha. HMMM. Ku sangka kakek berpenyakitan itu sudah mati terbanting di dasar jurang. Eh, tak taunya masih hidup dan dapat kau temukan. Sungguh ceroboh benar aku ini. Chin Yang Kun menatap wajah di balik kerudung itu lekat-lekat, tapi kegelapan malam ternyata tidak dapat membantunya untuk mengenali orang itu. Kalau begitu kaliankah yang merusakkan pohon cemara tua itu Chin Yang Kun bertanya. Hek Eng Chu memiringkan kepalanya yang tertutup oleh topi dan kerudung itu. Eh, apakah yang kau maksudkan adalah pohon cemara yang tumbang itu? Yah, kalau itu yang kau maksudkan, memang akulah yang menumbangkannya. Habis, pagi tadi gadis itu bermaksud melarikan diri dan bersembunyi di puncak pohon itu, maka aku terpaksa menumbangkannya, orang itu berkata dengan tenang. HMM, bukan itu yang kumaksudkan. Yang kumaksudkan adalah bekas guci tanah liat yang merusakkan kulit pohon itu. Sebenarnya Chin Yang Kun hendak mengatakan guci tanah liat yang merusakkan guratan namanya itu tapi karena takut dikatakan terlalu kekanak-kanakan, maka ia lalu batal menyebutkannya. Pemuda itu cuma mengatakan tentang kulit pohon itu saja yang rusak. Bekas guci tanah liat. Huh, siapa yang membawa guci tanah liat ke tempat ini Hek Eng Chu malah kaget mendengar perkataan Chin Yang Kun itu. Kepalanya menoleh ke sana kemari, seolah-olah ingin memastikan bahwa Chin Yang Kun hanya sendirian datang ke tempat itu. Sebaliknya Chin Yang Kun juga merasa heran melihat sikap Hek Eng Chu yang aneh itu. Tetapi karena tidak bisa menebak hati lawannya, pemuda itu juga diam saja. Guci tanah liat, guci tanah liat, iblis berkerudung itu bergumam terus seperti orang linglung. Eh, apakah guci itu berwarna putih kekuningan seperti warna gading gajah? Ya, memangnya ada apa Chin Yang Kun mengangguk dengan alkening berkerut. Ah, setan itu lagi-lagi datang membayangi ku Hek Eng Chu menggeram. Siapa? Apa yang kau katakan Chin Yang Kun yang tidak begitu mendengar ucapan lawannya itu menegaskan. Tapi Hek Eng Chu diam saja tak menjawab. Iblis berkerudung itu kembali termangu-mangu di tempatnya. Berita tentang guci yang terbuat dari tanah liat itu tampaknya benar-benar sangat mengganggu ketenangannya. Begitu risaunya hatinya sehingga beberapa kali mulutnya berdesah panjang pendek. Malahan di lain saat tanpa mempedulikan Chin Yang Kun lagi, ia berteriak ke segala penjuru dengan tenaga dalamnya yang dirasyat. Penyanyi Sinting. Hayo, keluarlah kalau kau memang ingin bermain-main denganku. Jangan selalu bermain kucing-kucingan saja. Penyanyi Sinting? Siapakah yang dimaksudkan itu Chin Yang Kun bertanya-tanya di dalam hatinya. Teriakan Hek Eng Chu itu bergema di dalam imak seperti gemuruhnya halilintar yang hendak menyingkirkan kelamnya malam di saat itu. Dan damdiam Chin Yang Kun bergetar juga hatinya menyaksikan kedasyatan ilmu lawannya. Lagi-lagi pemuda itu menjadi ragu-ragu akan kemampuannya sendiri. Persetan. Aku tidak takut mati Chin Yang Kun mengeram di dalam hatinya. Pemuda itu melangkah ke depan. Tapi sebelum mulutnya membuka suara, tiba-tiba kesunyian malam itu dikuahkan oleh suara nyanyian yang seolah-olah juga bergema di seluruh lembah itu. Malahan suara nyanyian itu diiringi pula dengan suara harpa yang melengking-lengking tinggi. Chin Yang Kun terkejut di dalam hati. Dengan ketajaman serta ketinggian leongcu ikangnya, ternyata dia tak bisa menemukan sumber atau asal dari suara itu. Suara itu bergema di mana-mana. Daripada memegang sampai penuhnya lebih baik berhenti pada saatnya. Menempa untuk mencapai tajamnya tidak akan tahan lama. Ruangan penuh dengan emas dan permata tak mungkin bisa dijaga. Angkuh karena kemewahan dan kemuliaan dengan sendirinya akan membawa bencana. Tugas selesai, nama menyusul, diri mundur demikian jalan yang ditempuh langit. Ahaha, kalau tak salah syair ini diambil dari kitab Tutik King bagian ke-9. Dan kelihatannya syair ini memang ditujukan kepada Hek Eng Chu, Chin Yang Kun yang sejak kecil juga diajari menulis dan membaca kesusastraan lama itu berkata di dalam hatinya. Di lain pihak Hek Eng Chu tampaknya juga merasakan sindiran itu. Buktinya dengan kemarahan yang meluap-luap tiba-tiba saja tubuhnya melesat bagai kilat ke depan, menuju. Ke gerumbu perdu di belakang rumah. Kedua belah telapak tangannya yang penuh berisi petang Sin Kang, tenaga sakti delapan penjuru, itu tampak mendorong ke depan dengan kekuatan penuh. Tapi hampir bersamaan pula dengan gerakan Hek Eng Chu tersebut, Chin Yang Kun juga melenting pula ke depan dengan tangkasnya, mengejar Hek Eng Chu. Lengan kanan pemuda itu memanjang hampir dua kali lipat panjangnya ke arah punggung iblis berkerudung itu. Dalam kagetnya pemuda itu mengira bahwa Hek Eng Chu hendak melarikan diri. Bangsat, jangan lari kau kero-o-osat, bro-o-ol. SRRT Playaak Bagaikan dihantam oleh angin puting beliung yang mahadasyat gerumbu perdu di belakang rumah itu tiba-tiba meledak berhamburan kesekelilingnya. Tempat yang semula rimbun dan gelap itu mendadak berubah menjadi terang dan lapang. Namun demikian si penyanyi yang dikira bersembunyi di tempat itu ternyata tidak berada di sana. Tempat tersebut kelihatan kosong tidak ada apa-apanya. Sementara itu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, suara nyanyian itu terus saja mengelun memenuhi udara di dalam ihmbah itu. Suara petikan harpanya pun juga masih terus melengkingi yangking menggelitik hati, seolah-olah mengajak para pendengamnya untuk ikut menciptakan kedamaian di atas dunia ini. Sebaliknya jari-jari tangan Chin Yang Kun yang terulur ke punggung Hek Eng Chu dengan tepat mencengkeram mantel pusaka yang dikenakan oleh iblis berkerudung tersebut. Lalu dengan dilandasi tenaga sakti Lyong Chu El Kangnya yang maha hebat Chin Yang Kun menyendalnya, menariknya, ke belakang kembali. Entah karena disebabkan oleh kuatnya tarikan Chin Yang Kun, atau entah karena disebabkan oleh kendornya tali. Pengikat mantel pusaka itu sendiri, tapi yang terang mantel pusaka tahan senjata itu tiba-tiba terlepas dari tubuh Hek Eng Chu. Malah saking kuatnya tarikan itu, menyebabkan tubuh Hek Eng Chu terpelanting dan hampir saja terbanting ke atas tanah. Dapat dibayangkan betapa marahnya orang berkerudung hitam tersebut. Metu dibalik kerudung itu bagaikan menyala di dalam kegelapan. Selanjutnya, seperti seekor harimau kelaparan tubuhnya melesat ke depan, menerkam tubuh Chin Yang Kun. Dengan ilmu Bueng Hwe Etengnya yang sangat termasuhur itu gerakannya hampir tidak bisa diikuti dengan metu biasa. Tau-tau jari-jari tangannya yang penuh dengan tenaga sakti petang Chin Yang Kun itu telah berada di depan metu Chin Yang Kun. Ketarat. Kembalikan mantel itu kepada ku Ing Kingnya Buas. Untunglah sejak semula Chin Yang Kun sudah melipat gandakan kewaspadaannya. Apalagi jauh-jauh sebelumnya pemuda itu telah berjaga-jaga terhadap Gin Kang Hek Eng Chu yang hebat tiada cara itu. Maka begitu iblis berkerudung itu bergerak, Chin Yang Kun segera menyongsongnya dengan jurus tiang bendera meruntuhkan panah Lobiao, yaitu salah sebuah jurus dari Hote Tzu Hoat. Mantel pusaka yang masih terpegang di dalam tangannya itu ia sabetkan ke arah lawannya. Dan oleh karena gerakan tersebut ditunjang oleh tenaga sakti Liong Chu I Kang yang maha dasyat, maka berkelebatnya mantel itu sampai menimbulkan suara mengaung yang sangat keras. Duk S.R.R.T. Tapi ternyata sekali ini Chin Yang Kun benar-benar terkena batunya. Sebagai seorang keturunan Chin, tentu saja Hek Eng Chu juga mendalami ilmu Hote Tzu Hoat pula. Melihat Chin Yang Kun menyerang dengan jurus tiang bendera meruntuhkan panah Lobiao, dengan mudah ia bisa menebak arah dan kera-kera mengatasinya. Kedua tangannya yang terjulur ke depan itu segera ditekuk ke bawah, kemudian ditarik sedikit ke samping, sehingga ayunan mantel pusaka itu otomatis tidak mengenai lengannya. Setelah itu dengan kecepatan luar biasa jari-jarinya mengejar dan menjepit mantel yang baru saja lewat tersebut. Dan sekejap saja ujung mantel itu telah berada di dalam genggamannya. Chin Yang Kun dan Hek Eng Chu lalu memasang kuda-kuda. Keduanya lantas saling menarik ujungnya. Dan masing-masing segera mengerahkan tenaga saktinya. Hek Eng Chu mengerahkan Pet Hang Xin Kangnya, sementara Chin Yang Kun mengerahkan Leong Chu Ikangnya. Masing-masing merupakan tenaga sakti yang jarang ada bandingannya di dunia persilatan, dan masing-masing juga sudah boleh dikatakan hampir mencapai kesempurnaan dalam mempelajarinya. Untunglah yang menjadi ajang adu tenaga itu juga bukan benda biasa. Mantel tersebut adalah sebuah mantel pusaka yang kebal segala macam senjata. Oleh karena itu kekuatannya pun juga luar biasa pula. Meskipun kedua ujungnya telah ditarik oleh kekuatan yang maha dasyat, ternyata mantel itu sedikit pun tidak mengalami kerusakan. Masing-masing tidak mau mengalah. Perlahan-lahan kedua kaki mereka amblas ke dalam tanah. Uap atau asap tipis tampak mengepul di atas ubun-ubun mereka, suatu tanda bahwa mereka benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tiga puluh jeruji berpusat pada satu poros, pada tempat yang kosong terletak gunanya. Dari tanah liat terbuat jambangan. Pada tempat yang kosong terletak gunanya. Lobang dibobol untuk pintu dan jendela ruangan, pada tempat yang kosong terletak gunanya. Maka, ia diadakan untuk menjadi pegangan, ia dikosongkan supaya berguna. Dalam keadaan yang sangat menegangkan itu lagi-lagi suara nyanyian itu mengganggu pemusatan pikiran mereka. Kini si penyanyi itu melakukan syair yang dipetik dari kitab Tutik King bagian yang ke-11. Suara nyanyian itu terdengar lebih renyah dan mantap seperti suara seorang guru sekolah di depan murid-muridnya. Yang sangat mengherankan, dengan tingkat ilmu kepandayan mereka yang sangat tinggi itu Hek Eng Chu maupun Shin Yang Kun sama sekali tak bisa melepaskan diri dari pengaruh suara nyanyian yang mengalun riang itu. Semakin mereka itu berusaha menutup pikiran dan perasaan mereka, nada dan kata-kata di dalam lagu itu semakin menggelitik hati mereka malah. Apalagi ketika si penyanyi itu selalu mengulang-ulang lagu tersebut, pemusatan pikiran mereka semakin menjadi runyam dan perhatian mereka semakin menjadi terpecah-pecah pula. Bangsat keparat Hek Eng Chu mengumpat-umpat di dalam hati. Memang dapat dimaklumi bila iblis berkerudung itu menjadi jengkel dan mendongkol. Pada mulap pertama dari adu tenaga adalah memang ia bisa mengimbangi kekuatan Shin Yang Kun. Tapi beberapa saat kemudian Pat Hong Shin Kang yang ia andalkan itu ternyata tak kuasa membendung derasnya arus tenaga sakti Leong Chu I Kang milik Shin Yang Kun yang dasyat. Sementara daya tahan Pat Hong Shin Kangnya semakin menurun, kekuatan Leong Chu I Kang lawannya ternyata justru semakin berkembang dan bertambah terus seperti tiada habis-habisnya. Gila! Sungguh gila a-a-al blis berkerudung itu berteriak. Terpaksa ujung mantel yang dipegangnya itu dilepaskannya lagi ke tangan Shin Yang Kun. Kemudian masih dengan mengumpat-umpat Hek Eng Chu bersiap siaga kembali menghadapi Shin Yang Kun. Sementara itu suara nyanyian yang sangat mengganggu itu pun telah berhenti pula. Dan sebagai gantinya, terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh yang ditujukan kepada Hek Eng Chu. Hai hai hai! Hek Eng Chu, anak malang! Tak usah kau bersikeras untuk merebut kembali mantel pusaka itu, karena hal itu akan sia-sia belaka. Telah disebutkan di dalam buku rahasia, bahwa kau akan jatuh di tangan keluargamu sendiri hari ini. Buku rahasia, buku rahasia! Kau selalu saja menyebut tentang buku rahasia itu. Huh! Siapa kau ini sebenarnya? Ayo, keluarlah Hek Eng Chu menjerit marah. Tapi si penyanyi itu tetap saja tertawa terkekeh-kekeh. Kukatakan namaku pun kau takkan mengenalnya, hai hai hai! Hai, dan tak seorang pun di dunia ini yang mengenalku, karena aku baru saja keluar dari tempatku bertapa selama seratus tahun. Hai 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 hai! Apa? Seratus tahun tanpa terasa Chen Yang Kun berdesah. Hihi, kalian tak percaya? Aku pun dulu juga tak percaya kepadaku sendiri pula. Dan aku mulai bertapa pada umur delapan belas tahun. Kepalaku gundul, oleh karena itu aku memilih tempat bertapa di sebuah gua di tepi telaga Tai Owe yang sejuk. Tapi ketika aku selesai dengan tapaku, ternyata aku tak bisa keluar lagi dari gua itu. Mulut gua tempat aku masuk dulu ternyata sudah tertutup oleh akar-akar pohon dan semak melukar. Malah persis di depan mulut gua itu telah tumbuh pohon berbesar sekali, yang batang pohonnya sepelukan dua orang lelaki dewasa besarnya. Terpaksa aku membuat liang seperti seekor tikus untuk keluar dari gua itu. Kemudian aku sudah kembali lagi ke dunia ramai. Tapi aku menjadi kaget ketika melihat bayanganku sendiri di telaga Tai Owe. Mukaku sudah berkeriput, rambutku pun telah putih semua. Paras dan kepalaku yang dulu tampan dan gundul itu kini tak ubahnya seperti seekor anjin berbulu panjang dengan jenggot dan rambut yang melambai-lambai sampai di tanah ini, hai hai hi 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 hi. Dia aam sekali lagi hak eng cu menjerit kesal karena tak tahan mendengar suara ketawa yang terkekeh-kekeh itu. Aku tak butuh cerita hayalanmu. Yang kuinginkan adalah, nyawamu ayoh, kau keluarlah. Kita bertanding mengadu kepandayan. Bertanding dengan aku? Hai hai hai, itu terlalu berat bagaimu. Di dalam buku rahasia, namamu cuma tercantum di urutan yang ketujuh pada daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka dewasa ini ataupun kau harus bersaing dengan anak muda di depanmu itu, karena pada urutan yang ketujuh tersebut tercantum tiga buah nama yang memiliki kepandayan setarap, yaitu Toat Beng Jin, kau dan pemuda itu. Omong kosong. Omong kosong dengan buku rahasiamu yang menyesatkan itu. Aku ada ia orang yang tak terkalahkan. Dengan ilmu warisan bitboong almarhum, kesaktianku tiada yang bisa menandingi lagi, Hek Eng Chu berteriak. Sudahlah. Kau jangan berteriak-teriak begitu. Apalagi menjerit-jerit menyombongkan diri sebagai orang yang tak terkalahkan di dunia persilatan seperti itu, hai hai hi 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 hi. Apakah kau lupa, bahwakah selama ini tak pernah menang melawan Hong Gi Hiap So Tian Hai yang selalu kau curangi dan kau tipu itu? Hai hai hi hi hi, padahal pendekar ternama itu baru yang nomor lima di dalam daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka itu. Hong Gi Hiap So Tian Hai, nomor lima chin yang kun berdesah di dalam hatinya, seolah-olah tak percaya bahwa pendekar sakti yang ia kagumi kesaktiannya itu cuma mendapatkan nomor yang kelima. Ahaha, tampaknya orang ini memang benar-benar hanya omong kosong belaka, biarpun kesaktiannya memang tidak meragukan lagi. Sementara itu, begitu diingatkan pada musuh besarnya, Hong Gi Hiap So Tian Hai, Hek Eng Chu semakin menjadi berang dan penasaran. Apa? Hong Gi Hiap So Tian Hai? Kurang ajar. Ayo, bawalah dia ke sini. Akanku hancurkan dia. Akanku lumatkan tubuhnya teriaknya setinggi langit. Tapi lagi-lagi si penyanyi itu cuma tertawa terkekeh-kekeh, tanpa mau menampakkan dirinya sedikitpun. Sudahlah. Jangan terlalu besar kepala. Lawanlah dulu pemuda di hadapanmu itu untuk memperebutkan nomor yang ketujuh setelah itu baru kau memikirkan untuk menantang tokoh yang duduk pada nomor di atasmu. Si penyanyi itu memperdengarkan lagi suaranya. Persetan dengan dorutan nomormu yang tak masuk di akal itu. Tapi, baiklah, akan kutunjukkan kepadamu sekarang, bahwa, buku berengsekmu, itu. Tanda petik. Buku rahasia si penyanyi itu membetulkan. Peduli amat. Aku bebas menyebutnya apa saja. Buku gila, kek. Buku berengsek, kek. Pokoknya aku akan menunjukkan bahwa tulisan itu adalah salah dan ngawur. Aku iah sebenarnya orang yang nomor satu di dunia ini. HMMH. Baik. Sekarang buktikanlah dulu kata-katamu itu. Kalau kau bisa menyingkirkan pemuda itu, kau boleh bertanding dengan tokoh yang berada di urutan ke-6 nanti. Siapa yang berada di urutan ke-6 menurut buku berengsekmu itu, heh? Tokoh yang berada di urutan nomor 6 kebetulan juga tidak cuma seorang saja. Ada dua tokoh sakti yang kebetulan mempunyai kepandayan seimbang pada tingkatan itu. Mereka adalah Kam Song Ki atau Kam Lo Jin dan Lo Si Ong. Muridku sendiri. Lo Si Ong. Siapakah Lo Si Ong itu? Apakah dia itu bekas ketua LM Yang Kau yang buta matanya karena pibu dengan Put Chin Kang Chin Jin dulu itu Hek Eng Chu menggeram keheranan? Ya, benar. Sekarang orang tua itu telah menjadi muridku. Huh, jadi menurut buku berengsekmu itu dia menjadi tokoh yang ke-6 di dunia persilatan saat ini. Di mana dia itu sekarang? Dia berada di belakang musib penyanyi itu menjawab, kemudian tertawa lagi terkekeh-kekeh. Hek Eng Chu dan Chin Yang Kun cepat membalikan tubuh mereka. Dan dengan wajah kaget mereka menatap seorang lelaki tua, yang secara tiba-tiba telah berdiri di tengah-tengah pintu rumah, di mana Hek Eng Chu tadi keluar. Orang tua yang usianya tentu lebih dari tujuh puluhan tahun itu berdiri menggandeng lengan seorang gadis, yang tidak lain adalah Tiao Li LNG. Di atas pundak orang tua itu tergantung sebuah him atau harpa yang bertali banyak itu. Li LNG, Chin Yang Kun menegur gadis itu perlahan. Tapi Tiao Li LNG tidak mempedulikan teguran itu. Seperti orang yang belum pernah saling berkenalan gadis itu malah membuang mukanya ke tempat lain. Tapi sekilas Chin Yang Kun dapat menyaksikan setel tes air matu yang meloncat keluar dari matu gadis itu. HMM, kenapa dengan Tiao Li LNG itu Chin Yang Kun bertanya-tanya di dalam hatinya? Eh, apakah dia ini, pemuda yang kau ceritakan itu tiba-tiba orang tua itu bertanya kepada Tiao Li Inbe benar, kek gadis itu menjawab dengan suara berbisik. Kalau begitu, jangan kau hiraukan dia. Sekarang katakan saja kepadaku, di manakah orang berkerudung itu? Dia, dia, oh haha. Dia, berada kira-kira sepuluh langkah di depan kita. Kakek harap berhati-hati terhadap dia. Ginkangnya hebat sekali Tiao Li Inge, menjawab dengan suara sendu. Lo Si Ong atau orang tua itu tertawa halus. Jangan khawatir. Dia itu bukan lawanku. Kau mendengar kata-kata guruku tadi bukan? Aku masih berada satu tingkat di atasnya. Dan yang jelas orang berkerudung itu akan bertandingi lebih dahulu dengan Chin Yang Kun, bukan dengan aku. Sementara itu Hek Eng Chu sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Melihat tawanannya telah dibebaskan oleh Lo Si Ong, iblis berkerudung itu segera mengeluarkan dua bilah pisau panjangnya yang ampuh itu. Meskipun salah satu dari ciri kebesarannya telah berada di tangan Chin Yang Kun, tapi perbawa pisau yang bersinar kebiruan itu masih tetap mengiriskan hati juga. Di dalam keremangan malam pisau itu tampak berkilat-kilat seperti hidup. Tetapi ketika iblis itu hendak menyerang Lo Si Ong, dengan cepat Chin Yang Kun menghadangnya. Selain khawatir terhadap keselamatan Tiauli LNG, pemuda itu juga takut kehilangan kesempatan bertanding dan membunuh musuh besarnya itu. Sambil mengenakan mantel rampasannya tadi, Chin Yang Kun bertolak pinggang di depan Hek Eng Chu. Pembunuh keji. Jangan kau layani orang tua itu. Hadapilah aku dulu, baru nanti yang lain-lainnya. HMMH. Bocah tak tahu diri. Minggirlah. Kau bukan lawan yang setimpal buatku. Hokte Tsu Hoat maupun Hokte Chiang Hoat yang kau pelajari itu takkan berguna untuk menghadapi aku. Jangan percaya pada buku brengsek atau pada ramalan penyanyi sinting itu. Nah, cepat iah kau menyingkir Hek Eng Chu membentak dengan suara nyaring. Iblis berkerudung itu sengaja mengisi suaranya dengan pet hang sin kangnya yang mempunyai kekuatan sihir itu, sehingga suaranya menjadi nyaring sekali. Begitu nyaring suara bentakannya itu sehingga suara itu seakan-akan dapat menembus dada Chin Yang Kun dan bergema atau berkumandang di dalam sudut hatinya. Untuk sesaat pemuda itu seperti tidak bisa menolak perintah lawannya. Perlahan-lahan kakinya terangkat untuk melangkah pergi dari tempat itu. Tapi sekejap kemudian Leong Chu Ikangnya yang maha hebat itu segera bergolak untuk menyadarkannya kembali dari pengaruh sihir tersebut. Kaki yang telah terangkat itu cepat-cepat diturunkannya kembali. Dan ternyata keadaan itu sungguh tepat sekali datangnya. Terlambat sedetik saja, kemungkinan besar nyawa Chin Yang Kun sudah melayang ke alam bakar. Karena seperti kebiasaan Hek Eng Chu yang menyerang lawannya selagi mereka terpengaruh oleh kekuatan sihirnya, tiba-tiba saja kedua bilah pisaunya telah berkelebat menyambar leher dan ulu hati Chin Yang Kun. Untunglah kesadaran itu segera memberi kesempatan bagi Chin Yang Kun untuk menghindari serangan berbahaya tersebut. Sambil menggeser tubuhnya ke samping pemuda itu menghantam ke depan dalam jurus Raja Chen Miu mematahkan Kim Pai. Kedua sisi tangan pemuda itu menebang pergelangan tangan Hek Eng Chu. Sekejap Hek Eng Chu kaget juga menyaksikan lawannya bisa melepaskan diri dari pengaruh sihirnya. Tapi melihat pemuda itu menyerangnya dengan ilmu silat Lok T. Chiang Hoat, diam-diam mulutnya tertawa. Bocah ini benar-benar tidak bisa melihat kenyataan. Masakan dia masih juga berani melawan aku dengan ilmu Lok T. Chiang Hoat? Sungguh kasihan benar. Karena iblis berkerudung itu juga mahir memainkan ilmu silat tersebut, maka dengan gampang serangan itu dapat dihalakan. Malah untuk selanjutnya iblis itu juga tahu gerakan apa yang hendak dilakukan oleh Chin Yang Kun. Hei! Siapa mengajari kau melakukan gerakan Panglima Yeipo mengatur barisan seperti itu? Kenapakah kakimu kau tekuk terlebih dulu? Hei! Suatu saat Hek Eng Chu menegur ketika Chin Yang Kun melakukan jurus Panglima Yeipo mengatur barisan yang diajarkan oleh nenek buyutnya. Chin Yang Kun yang merasa serangannya selalu mengenai tempat kosong menggeram penasaran. Jangan menggurui aku. Justeru gerakan seperti yang kulakukan itulah yang betul. Kalau kau tak percaya, marilah kita mengadu ilmu silat Lok T. Chiang Hoat kita. Baik Hek Eng Chu tertawa menjemoh, lalu menyimpan kembali kedua bilah pisaunya. Demikianlah, kedua orang Shichin itu segera bertarung dengan ilmu keluarga mereka sendiri, yaitu Lok T. Chiang Hoat. Karena masing-masing sudah hapal dan mendalami ilmu silat tersebut sampai ke dasarnya, maka masing-masing seperti sudah tahu apa yang hendak dilakukan oleh lawan mereka. Malahan pada suatu saat keduanya mengeluarkan jurus yang sama pula, sehingga benturan-benturan yang sangat keras tidak bisa diilakan lagi. Lo Si Ong dan T. Li Ing menyaksikan pertempuran tersebut dengan hati tegang. T. Li Ing yang mengetahui betapa hebatnya kesaktian Hek Eng Chu itu menjadi gelisah sekali terhadap keselamatan Chin Yang Kun. Meskipun gadis itu sedang marah dan kecewa kepada Chin Yang Kun, namun tak dapat dipungkiri hatinya masih terpaut kepada pemuda itu. Sebaliknya, Lo Si Ong yang buta itu, meskipun tidak dapat melihat langsung pertempuran mereka, tetapi dengan indera tubuhnya yang sudah sangat terlatih, ia bisa menduga-duga apa yang telah terjadi. Tenanglah, cucuku. Kau tak perlu mengkhawatirkan nasib temanmu itu. Biarpun mereka bertanding dengan ilmu yang sama, tapi aku dapat merasakan perbedaan-perbedaannya. Berbeda? Apanya yang berbeda, Kat? Ilmu silat mereka sama, jurus-jurus yang mereka keluarkan pun sama pula. Kalau toh berbeda, itu cuma karena Hek Eng Chu iye bih tangkas dan lebih mendalami ilmu tersebut Tiauli LNG bertanya dengan kening berkerut. Lo Si Ong tertawa perlahan, sehingga mulutnya yang ngompong tak berfergigil lagi itu terbuka dengan jelas. Kau keliru, cucuku. Kalau kau katakan bahwa Hek Eng Chu itu lebih cepat dan gesit gerakannya, itu memang benar. Siapapun sudah tahu bahwa Hek Eng Chu mempunyai ginkang yang hebat sekali. Tapi kalau kau katakan bahwa Hek Eng Chu itu lebih dalam ilmunya daripada Chin Yang Kun, HMM, kau salah. Yang terjadi justru sebaliknya malah. Meskipun mereka melakukan gerakan yang sama, tetapi apa yang dilakukan oleh Chin Yang Kun ternyata lebih baik dan lebih bermutu daripada Hek Eng Chu. Lebih baik dan lebih bermutu? Apanya yang lebih baik? Kulihat mereka sama-sama tangkasnya, sekali lagi Tiauli LNG memotong perkataan Lo Si Ong dengan wajah tak mengerti. Tangan Lo Si Ong terangkat, lalu menepuk-nepuk pundak Tiauli LNG. Memang masih sulit bagimu untuk melihat perbedaan-perbedaan itu. Tapi suatu saat kau pun akan bisa juga melihatnya, hanya saja mulai sekarang kau harus belajar lebih giat lagi. Tiba-tiba wajah Tiauli LNG menjadi murung sekali. Oh haha. Tidak. Aku tidak berminat lagi untuk belajar silat. Tanda petik. Desahnya seperti berputus asa. Tapi Lo Si Ong segera menutup mulutnya. SSSTT. Lihatlah orang tua itu berbisik sambil memasang telinganya dengan sungguh-sungguh. Tampaknya mereka sama-sama mengeluarkan jurus yang sama, sehingga kedua kepalan mereka seing beradu satu sama lain. Tapi karena gerakan Shin Yang Kun lebih baik dan lebih betul, maka jurus yang dilakukan oleh pemuda itu lebih menampakkan hasilnya daripada jurus yang dilakukan oleh Hak Eng Chu. Hei, lihat. Benar bukan perkataanku? Lihat. Hak Eng Chu terjatuh kesakitan, orang tua itu berseru gembira. Tiauli LNG memandang ke arah pertempuran. Gadis itu benar-benar melihat Hak Eng Chu terpelanting karena beradu kepalan dengan Shin Yang Kun. Namun demikian dengan Bu Eng HW etengnya yang maha hebat, iblis berkerudung itu cepat-cepat melenting kembali, sehingga tubuhnya tidak jadi menyentuh tanah. Meskipun begitu iblis itu telah merasa malu bukan main. Gila Hak Eng Chu mengumpat. Dari mana kau mempelajari ilmu silat itu? Mengapa ilmu silat itu sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya? Shin Yang Kun tersenyum puas melihat keberhasilannya. Dan di dalam hati pemuda itu semakin percaya kepada nenek buyutnya yang telah tiada. Hei, siapa bilang ilmu silat lo teci yang hoatku tadi sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya? HMMH mengapa? Sebagai seorang ahli kau tidak bisa menilainya? Dari hasilnya saja setiap orang tentu bisa melihat, bahwa ilmu silatmu itulah yang telah menyimpang dari aslinya. Pemuda itu menerangkan, lalu lanjutnya lagi. Ketahuilah. Jurus menatap lantai menyembah raja tadi diciptakan oleh mendiang Raja Shin yang ketiga, yaitu Raja Shin Luan. Dan jurus itu khusus diciptakan dan dipersiapkan oleh beliau untuk menghadapi Raja Chou yang menduduki istana Kerajaan Shin pada waktu itu. Ketika Baginda Raja Shin Luan diseret ke depan Raja Chou dan dipaksa untuk berlutut di depan Raja Penakluk itu, Baginda Raja Shin Luan lalu mengeluarkan jurus menatap lantai menyembah raja itu. Dengan telapak tangan penuh Iwekeng Baginda Raja Shin Luan menghantam lutut kiri Raja Chou sehinggarmuk. Oleh karenanya dalam jurus menatap lantai menyembah raja ini, tangan kanan kita bergerak dari atas ke bawah seperti layaknya sebuah kaki yang hendak memasang kuda-kuda. Dan karena bergerak seperti kaki, maka tumpuan tenaga kita pun terletak pada bahu, bukan dari pinggang seperti yang kau lakukan tadi. Pemuda itu menerangkan atau lebih tepatnya membuka rahasia jurus menatap lantai menyembah raja kepada Hekeng Chu, seperti halnya dulu nenek buyuknya menerangkan hal tersebut kepadanya. Selain kau tadi salah dalam menyalurkan tenaga saktimu, gerakan tubuhmu juga masih terlalu tegak dan kurang membungkuk sedikit. Meskipun kepalamu sudah menunduk, tapi matamu masih dapat melihat aku sebagai lawanmu. Sehingga jurusmu tadi lebih tepat disebut menatap kaki menghantam lutut daripada menatap lantai menyembah raja. Tanda seru. HMM, untunglah aku tadi tidak mengerahkan seluruh Iwekeng Ku. Kalau aku tadi mengerahkan seluruh tenagaku, niscaya lenganmu sudah patah. Dapat dibayangkan betapa merahnya muka dibalik kerudung hitam itu. Namun karena perkataan lawannya itu memang terbukti dan masuk akal, maka iblis yang banyak akalnya itu tak bisa membantah atau menyanggahnya lagi. Dan untuk menutupi perasaan malunya, iblis itu segera mengerahkan tenaga sakti pethang sin kangnya. Yang bergejolak di dalam benak iblis itu sekarang hanyalah membunuh mati pemuda yang telah membuatnya malu itu. Perlahan-lahan tangan yang gemeter itu telah memegang sepasang pisaunya lagi. Bocah sombong. Kini aku tak bisa mengampunimu lagi. Kau bersiaplah. Pisauku ini akan mengerah tulang dan dagingmu, sepotong demi sepotong, sehingga darahmu akan terkuras habis dan tak bisa berdiri lagi. Tanda petik. Asap tipis kehitam-hitaman mengepul di atas kepala Hek Eng Chu, suatu tanda bahwa iblis itu benar-benar telah mengerahkan seluruh kesaktiannya. Oleh karena itu Chin Yang Kun juga tidak berani berlaku semirono iagi. Pemuda itu tahu bahwa dirinya tak mungkin bisa melawan Gin Keng Hek Eng Chu yang tersohor itu. Maka untuk menghadapi keikincahan dan kegesitan iblis itu, Chin Yang Kun segera membentengi tubuhnya dengan liong chu ikangnya yang mahadasyat itu pula. Dan untuk membatasi gerak langkah lawannya yang cepat seperti angin itu, Chin Yang Kun segera bersiap-siap untuk bertempur dalam jarak jauh. Sayang aku tak membawa senjata untuk melawan pisaunya. HMM, tampaknya hari ini harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanku, Chin Yang Kun mengeluh di dalam hatinya. Hei, kenapa kau tidak lekas-lekas mengeluarkan senjatamu? Jangan salahkan pisauku KIAU kau terluka atau tak bisa menahannya nanti Hek Eng Chu mengeram dan bersiap-siap menyerang. Kau mulailah. Aku memang tidak pernah membawa senjata, Chin Yang Kun menantang seraya membetulkan leptak berungkusan pakaian yang terikat di atas pinggangnya. Kurang ajar Hek Eng Chu yang semakin merasat terhina itu menjerit dan menyerang dengan buasnya. Bagaikan kilatan halilintar sepasang pisau itu berkelebat ke arah leher dan ulu hati Chin Yang Kun. Sepintas lalu tangan yang tergenggam itu seperti tidak memegang apa-apa. Itulah sebabnya ilmu silat yang sedang dikeluarkan oleh Hek Eng Chu ini mendapat sebutan Kim Iyong Sin Kun atau Kepalan Sakti Naga Emas. Dan pada zamannya Bit Boong asli, ilmu silat ini hampir tak pernah mendapatkan tandingan. Melihat lawannya menggerakkan pisau ke arah leher dan ulu hatinya, Chin Yang Kun segera melangkah ke samping dua tindak. Kemudian sambil meliukan badannya ke depan, pemuda itu menotok ke arah tulang rusuk Hek Eng Chu bagian kiri bawah, yaitu pada jalan darah Leng Siuhiat. Begitu serangannya gagal dan kemudian malah mendapatkan serangan balik dari lawannya, Hek Eng Chu buruhuru menarik sepasang pisaunya. Dengan cepat ujung sepatunya menotol ke tanah, sehingga tubuhnya melesat ke atas seperti burung meninggalkan seorangnya. Ketika tubuhnya berada di atas Chin Yang Kun, iblis berkerudung itu kembali menyerang dengan kedua bilah pisaunya. Kali ini yang diincar adalah ubun-ubun kepala Chin Yang Kun. Sungguh Lai Chin Yang Kun berdesah seraya menarik kembali tangannya, lalu bergeser setengah langkah lagi ke depan, sehingga serangan lawannya itu juga menemui tempat kosong pula. HMMH tanda seru Hek Eng Chu menggeram penasaran, lalu sebelum tubuh meluncur kembali ke atas tanah kakinya menendang ke arah punggung Chin Yang Kun. Dengan tangkas Chin Yang Kun memutar badannya pula. Siku tangan pemuda itu dengan cepat menghantam tumit Hek Eng Chu. Duhu Chin Yang Kun terdorong ke samping dan hampir jatuh terpelungkup. Sebaliknya tubuh Hek Eng Chu yang berada di atas itu juga terpelanting dengan kuatnya, sehingga menghantam batang pohon yang liu, cemara, yang tumbuh di dekat pintu rumah. Lagi-lagi Iwee Kang Chin Yang Kun menunjukkan keunggulannya bila dibandingkan dengan Iwee Kang Hek Eng Chu. Dan hal itu semakin membuat penasaran Hek Eng Chu. Anak gila! Awas, ku bunuh kau! Ku bunuh kau! Iblis berkerudung itu menjerit-jerit seraya menyerbu Chin Yang Kun kembali dengan ganasnya. Dan pertempuran selanjutnya sungguh-sungguh dasyat tidak terkira. Tubuh Hek Eng Chu berkelebat ke sana kemari dengan gesitnya seperti burung walet menyambar mangsanya, sementara Chin Yang Kun yang telah membentengi tubuhnya dengan Liyong Chu Ik Hek itu tampak bergerak lamban namun pertahanannya kelihatan kokoh dan rapat sekali. Sepuluh jurus. Dua puluh jurus. Dan akhirnya tiga puluh jurus pun telah berlalu. Hek Eng Chu benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan dan kesaktiannya. Semua ilmu peninggalan Bit Boong yang dasyat itu ia keluarkan semuanya, sehingga tubuh iblis berkerudung itu bergerak bagaikan badai angin yang hendak melumatkan tubuh Chin Yang Kun. Sepasang pisau pusaka di tangan Hek Eng Chu, yang mempunyai perbawa mengerikan karena telah banyak meminum darah manusia itu, tampak berkelebatan memenuhi arna. Pisau itu tampak berkilat-kilat di keremangan malam, memburu serta mengejar Chin Yang Kun kemanapun pemuda itu pergi, seolah-olah pisau tersebut memang bernyawa iblis, yang haus akan kehangatan darah Chin Yang Kun. Memang sungguh berat lagi Chin Yang Kun sekali ini. Meskipun sudah menguras seluruh kemampuan dan kesaktian yang diperolehnya selama ini, pemuda itu masih tetap saja kewaiahan menghadapi kebuasan ilmu lawannya. Hok Te Chiang Hoat yang tadi sempat membuat malu Hek Eng Chu ternyata menjadi kalang kabut menghadapi Kim Leong Sin Kun dan Pat Hong Sin Chiang warisan Bit Boong. Untunglah dengan Kim Cho Ai Hoatnya yang aneh pemuda itu dapat sekedar membingungkan lawannya, sehingga dengan demikian dia bisa bertahan dan mengulur waktu. Apalagi dengan perlindungan Leong Chu Ikangnya yang dasyat itu, Chin Yang Kun semakin sulit untuk ditundukan dalam waktu singkat. Namun demikian kalau hal itu berlanjut terus tanpa ada pertolongan dari luar, tak pelak lagi Chin Yang Kun benar-benar akan mengalami kesulitan yang serius. Benar juga beberapa saat kemudian Chin Yang Kun mulai kebobolan pertahanannya. Untunglah dengan mengenakan mantel pusaka yang dapat direbutnya tadi, pemuda itu dapat terhindar dari goresan pisau yang mengandung racun mematikan itu. Kurang ajar. Gin Kang Iblis ini semakin lama semakin memusinkan aku pemuda itu mengeluh di dalam hatinya. Memang tak dapat disangka lagi. Tanpa memegang senjata yang sekali waktu dapat ia pergunakan sebagai perisai untuk menangkis pisau beracun itu, Chin Yang Kun tak mungkin dapat bertahan terus-menerus. Sekali waktu pisau itu tentu akan terhunjam pula ke dalam tubuhnya. Sementara itu di tepi arena pertempuran, Tiao Li Ing menjadi gelisah bukan main melihat Chin Yang Kun terdesak terus tanpa bisa membalas. Tanpa terasa saking gelisahnya gadis itu mencengkeram lengan Lo Si Ong yang berdiri di sampingnya. Meskipun matanya buta, namun orang tua itu tahu juga keadaan Chin Yang Kun yang repot itu. Tapi karena bekas ketua LM Yang Kau itu sangat percaya pada ucapan gurunya, maka hatinya tidak segelisah hati Tiao Li Ing. Orang tua itu tetap yakin bahwa leblis berkerudung itu akan jatuh di tangan Chin Yang Kun. Hanya saja orang tua itu tidak mengetahui keadaan bagaimana pemuda yang telah terdesak habis-habisan itu akan bisa mengalahkan iawannya. Yang sangat mengherankan, meski sudah sedemikian jauh pertempuran antara Hek Eng Chu dan Chin Yang Kun itu berlangsung, namun si penyanyi Sinting itu tetap belum menampakkan dirinya juga. Malahan suara nyanyiannya yang sejak tadi selalu mengganggu konsentrasi Hek Eng Chu, kini telah tiada dan tidak terdengar pula. Seolah-olah orang itu memang telah pergi meninggalkan tempat itu. Langit tampak bersih tanpa awan, sehingga bintang-bintang kelihatan jelas bertaburan di angkasa. Mereka berkelap gelip berdesakan, seolah-olah mereka juga ingin menyaksikan pertempuran teru antara Chin Yang Kun dan Hek Eng Chu tersebut. Sementara itu angin pegunungan yang dingin terasa meniup semakin kencang pula, sehingga udara di dalam Imbah itu pun seolah-olah menjadi beku karenanya. Dan pada saat yang sama, udara dingin juga bertiup di atas pulau Meng Chu yang sunyi. Angin laut yang mengandung air itu bertiup kencang membasai pepohonan dan bebatuan di atas pulau kecil tersebut, sehingga suasana di atas pulau itu menjadi lembab dan dasah. Maka tidak mengherankan bila semua penghuninya menjadi enggan untuk keluar dari pintu rumah, padahal di pendapat utama saat itu banyak berkumpul tamu-tamu yang ingin bertemu dengan majikan pulau mereka, Keh Sim Siow Hiyap. Tamu-tamu yang berdatangan sejak pagi hari itu banyak yang sudah bosan dan mulai tak sabar lagi untuk bertemu dengan Keh Sim Siow Hiyap. Meskipun mereka semua dijamu dan diberi tempat istirahat yang baik, tapi semuanya berkeinginan untuk lekas-lekas bertemu dengan Keh Sim Siow Hiyap dan mengutarakan maksud kedatangan mereka masing-masing. Kini semuanya berkumpul di tengah-tengah pendapat utama yang luas itu. Tapi sejauh ini mereka juga baru ditemui oleh sepasang gadis berbaju putih dan sepasang gadis berbaju hitam, pembantu Keh Sim Siow Hiyap itu. Beberapa orang tamu yang mulai terpengaruh oleh arak yang disuguhkan kepada mereka, mulai terdengar menggerundel dan mengeluarkan rasa ketidaksenangan mereka. Tapi dengan sabar dan halus gadis-gadis pembantu Keh Sim Siow Hiyap itu menenangkan hati mereka. Gadis-gadis itu memberitahu kepada mereka bahwa Keh Sim Siow Hiyap memang baru akan keluar pada tengah malam nanti, sebab Keh Sim Siow Hiyap sekarang sedang menyelesaikan samadinya. Untuk mengurangi perasaan kesal serta bosan itu beberapa orang tamu tampak berdiri dari tempat duduk mereka, lalu keluar dari pendapa, menuju ke arah pantai. Mereka berjalan sendiri-sendiri atau dengan teman seperjalanan mereka, tanpa menghiraukan hembusan angin laut yang membasahi tubuh mereka. Dan di antara mereka itu terdapat seorang lelaki muda dan dua orang gadis cantik yang berjalan perlahan-lahan menyusuri tepian pantai. Di antara suara angin dan debur ombak yang memecah pantai itu terdengar desah suara mereka bertiga dalam nada yang amat kesal dan mendongkol. Lagaknya seperti seorang raja saja, Hah! Tau begini aku tidak mau berkunjung kemari, salah seorang dari kedua gadis itu menggerutu seraya menyepak sepotong kayu kecil yang dilemparkan ombak di atas pasir. Ah! Sudahlah adik pekelian! Kau tak perlu mengerutu begitu. Kau harus ingat bahwa pulau ini adalah rumah dan tempat tinggalnya. Tentu saja dia bebas untuk berbuat apa. Saja di rumahnya sendiri. Apalagi dia tak memintamu atau mengundangmu kemari. Kau datang ke pulau ini atas kehendakmu sendiri. Apa salahnya ia menemui kita tengah malam nanti? Dan, eh, adik pekelian, kau jangan iupah bahwa dia pernah menyelamatkan kita dari keganasan mendiam para iblis ban kawai itu. Itu gadis satunya yang tidak lain adalah kuas yok yang menegur hop pekelian, gadis yang sedang kesal itu. Benar, nonaho, biarlah kita bersabar lagi barang sejenak. Toh waktu yang dijanjikannya itu sudah tidak lama iagi, lelaki yang bersama mereka itu ikut memujuk hop pekelian. Baik ya. Baiklah. Tapi, aku tetap ingin segera tahu, macam apa sebenarnya pendekar yang disanjung-sanjung orang itu hop pekelian terpaksa mengalah, meskipun mulutnya masih tetap cemberut juga. Hei, bukankah kita dulu pernah melihatnya kuas yok? Eng memotong. Ya, tapi kita tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Selain sangat gelap, waktu itu dia selalu membelakangi kita. Sudahlah. Sebentar lagi kita juga akan melihatnya. Yang terang, melihat namanya, dia itu masih muda, Chusengkun, lelaki yang bersama mereka itu, menengai perdebatan mereka. Benar. Masih muda dan, sukar diajak bersahabat. Tunangannya menambahkan dengan suara menggoda. Chusengkun menatap wajah kuas yok eng dengan kening berkerut. Namun demikian mulutnya tetap bersenyum ketika bertanya, sukar diajak bersahabat? Mengapa demikian? Kuas yok eng juga tersenyum. Koko, sebutan atau gelarnya saja pendekar patah hati, Koh Sim Siow Hiap. Nah mana ada seorang yang sedang patah hati bisa diajak bersahabat di dunia ini? Koko sudah bisa melihat sendiri sekarang, bagaimana ia selalu menutup dirinya. Chusengkun menunduk serta menghela nafas dalam-dalam. Memang, sejak kedatangan kita di pulau ini aku pun sudah berpikir tentang dia. Namanya begitu disanjung dan dikagumi orang karena kemuliaannya. Hartanya banyak, kaya raya, kepandainya pun tinggi sekali. Lalu apa yang masih kurang pada dirinya itu? Mengapa dia masih bisa patah hati? Putri mana yang telah menolak manusia pilihan seperti dia itu? Ah, Chiu Tewe Aku jangan berpendapat demikian. Ho Pek Lian cepat-cepat menyahut perkataan Chiu Sengkun itu. Patah hati itu bisa diakibatkan oleh bermacam-macam sebab. Dan salah satu di antaranya memang bisa seperti yang Tewe Aku katakan itu. Tapi selain hal itu, patah hati dapat juga disebabkan oleh karena hal yang lain. Misalnya salah. Seorang dari mereka meninggal dunia, padahal keduanya sudah saling mencinta satu sama lain. Atau patah hati itu. Bisa juga terjadi karena adanya rintangan dari pihak luar yang sama sekali tidak dapat mereka atasi, sehingga akhirnya mereka tak bisa mewujudkan cita-cita dan impian mereka itu. Dan hal-hal yang demikian itu bisa mengakibatkan mereka menjadi patah hati pula, banyak contoh tentang peristiwa seperti itu di masa lampau. Misalkan pada zaman dinasti Chow Barat dahulu, seorang pangeran mahkota telah dipaksa untuk melepaskan kekasihnya yang hanya seorang gadis rakyat jelata ketika ia dinobatkan sebagai raja. Akibatnya gadis itu menjadi patah hati dan akhirnya bunuh diri, sementara putera mahkota itu juga patah hati dan tak mau kawin pula selama hidupnya. Dan contoh yang lain tak usah jauh-jauh kita cari. Bagenda Kaisar Han yang sekarang pun juga seorang yang menderita patah hati, sehingga beliau memilih tidak kawin pula sampai sekarang. Tanda petik, Chiu Seng Kun dan Kua Siok Eng saling memandang satu sama lain. Wajab mereka malah kelihatan bingung dan terheran-heran mendengar ucapan Hoppe Klian yang seolah-olah malah membantu atau melindungi Kaisim Siow Hiap itu. Padahal gadis itu tadi baru saja marah-marah karena kesal dan donggol kepada Kaisim Siow Hiap. Dan yang lebih mengherankan Iyagi adalah sikap dan kera gadis itu berbicara. Gadis itu berbicara dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh, seakan-akan gadis itu sendiri sedang mewakili orang-orang yang patah hati tersebut. Oleh karena itu sambil tertawa menggoda, Kua Siok Eng berkata kepada Hoppe Klian, adik Klian mendengar kata. Katamu yang bersemangat tadi hatiku malah menjadi berdebar-debar. Eh haha, jangan-jangan kau pun. Kau pun juga pernah menderita patah hati pula. Tiba-tiba wajah yang cantik itu menyeringai kecut. Ah haha, cici, kau ini ada-ada saja. Patah hati sih. Tidak. Cuma pada suatu saat aku memang pernah merasa kecewa kepada seseorang dan kepada hidupku sendiri, sehingga sampai sekarang aku pun belum mempunyai minat untuk mencari teman hidup, Hoppe Klian terpaksa menerangkan dengan suara lirih. Kecewa. Ah, sungguh tak masuk akal. Siapa yang telah berani mengecewakanmu? Apakah orang itu tidak tahu kalau kau ini murid terkasih dari baginda Kaisar Han? Ah haha, kau ini. Apa hubungannya Kaisar Han dengan masalah pribadiku? Apalagi waktu itu suhu belum menjadi Kaisar seperti sekarang ini. Tanda petik. Oh, jadi peristiwa itu terjadi pada waktu kau dan Kaisar Han masih suka berkelana di dunia Kang Ouidahulu. HMM, kalau begitu sudah hampir sepuluhan tahun yang lalu, ya? Eh, adik Klian, kalau aku boleh bertanya, kalau aku boleh bertanya, siapa sih pemuda yang pernah mengecewakanmu itu Kua Siok Eng yang sudah hamat akrab dan sudah seperti saudara sendiri dengan Hoppe Klian itu berbisik sambil merangkul pundak gadis itu. Hoppe Klian menjadi merah pipinya, sementara matanya melirik ke belakang, ke arah Chusengkun yang berjalan enam atau tujuh langkah di belakang mereka. Tampaknya pemuda ahli obat itu memang sengaja memperlambat langkahnya begitu mendengar pembicaraan mereka yang mulai bersifat pribadi itu. Bagaimana adik Klian? Apakah, apakah aku boleh tahu siapa orang itu Kua Siok Eng mendesak lagi? Atau Hoppe Klian mengerling dan berdesah panjang, seakan-akan masih merasa enggan atau malu mengatakannya. Ayolah, adik Klian. Kita toh sudah seperti keluarga sendiri. Apalagi usia kita pun sudah tidak muda lagi. Kau 25 dan aku 26, yang kalau menurut adat kebiasaan kita sudah dianggap terlambat kawin. Mengapa kau masih merasa malu dan ragu-ragu untuk mengatakannya kepadaku? Tapi, tanda petik, Hoppe Klian sekali lagi melirik ke belakang. Dilihatnya Chusengkun tertinggal semakin jauh di belakang mereka. Pemuda itu tampak sedang bermain-main dengan air laut yang menjilati kakinya. Baiklah, Cici Siok Eng. Aku akan berbicara. Tapi, ku minta kau jangan menceritakannya kepada Ciu Tewe Aku. Maukah kau akhirnya gadis itu mengalah? Kua Siok Eng tersenyum lalu menoleh ke arah tunangannya. Jangan takut. Kalau kau memang menginginkan demikian, aku pun takkan mengatakannya kepada siapapun. Aku berjanji. Nah ayolah. Hening sejenak. Kedua orang sahabat itu lalu berjalan menuju ke gardu pemandangan, yang khusus dibangun oleh Kasim Siow Hiap dan anak buahnya di tempat itu. Mereka berdua duduk berendeng seperti sepasang kekasih atau seperti dua orang kakak beradik yang sedang menikmati hamparan ombak di depan mereka. Keduanya tidak mempedulikan lagi pada Chusengkun yang bermain-main dengan air sendirian. Cici. Sebenarnya aku malu menceritakan hal ini kepadamu. Tapi karena kau sudah berjanji untuk tidak mengatakannya kepada siapapun juga, maka aku berani pula berterus terang kepadamu. Begini. Sebenarnya sampai saat ini aku sendiri juga masih bingung terhadap hatiku sendiri. Aku benar-benar tak tahu siapa sebenarnya ilaki yang kudambakan itu. Dan aku sendiri juga masih bingung, siapa sebenarnya lelaki yang kupilih di antara mereka itu. Cici aku benar-benar bingung bila memikirkan hal itu. Rasa. Rasanya aku menjadi asing terhadap diriku sendiri. Tanda petik. Heh. Adik Lian. Kau ini sungguh aneh sekali. Bagaimana bisa sampai begitu? Coba kau terangkan kepada aku. Tanda seru. Aku malah menjadi bingung pula mendengar ceritamu itu. Eh, apakah, apakah kau mencintai lebih dari seorang lelaki? Ataukah, kau ini dicintai dan dilamar oleh beberapa orang lelaki, sehingga kau malah menjadi bingung dan sulit untuk memilihnya Kua Siok yang berbisik dengan suara heran. Ahaha, Cici, bukan begitu maksudku. Hopek Lian mencubit lengan sahabatnya itu dengan cemberut. Aku, aku ah, bagaimana ya? Wah, kau ini bagaimana sih Kua Siok yang pura-pura merasa kesal. Sudahlah. Marilah kita pulang kembali saja kalau kau memang tak ingin menceritakannya. Kua Siok yang pura-pura bangkit dari tempat duduknya, tapi dengan cepat lengannya ditarik kembali oleh Hopek Lian. Baik, baiklah. Aku akan mengatakannya kepadamu, gadis itu berkata kepada Kua Siok yang. Kalau begitu cepatlah bercerita Siok yang mendesak tak sabar. Sambil menundukan mukanya Hopek Lian akhirnya bercerita, meskipun suaranya terdengar semakin lirih di telinga Kua Siok yang. Cici, aku mulai merasa tertarik kepada laki-laki pada usia 17 tahun. Dan perasaan itu pun bermula dari rasa kasihan pula, karena pemuda yang kemaksudkan itu menderita penyakit aneh yang sukar disembuhkan. Rasa kasihan itu ternyata berkembang menjadi perasaan tertarik dan perasaan kagum pula ketika aku semakin bisa mendalami watak dan sikapnya yang jantan penuh keperwiraan. Tetapi karena waktu itu usiaku masih terlalu muda dan belum punya pengalarnan sama sekali, maka aku belum menyadari bahwa sebenarnya aku telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Oleh karena itu ketika salak seorang sahabat akrabku juga merasa tertarik kepada pemuda itu, bahkan kemudian malah jatuh cinta pula kepadanya, aku langsung saja menyetujui dan merelakannya. Bahkan aku ikut membantunya malah. Saya sangat bergembira pemuda itu memperoleh kebahagiaannya. Tapi, lama-kelamaan justru hatiku sendiri yang akhirnya menjadi sedih. Entah mengapa aku seperti telah kehilangan sesuatu yang tak ku mengerti. Hatiku seakan-akan selalu merasa menyesal terus-menerus. Hopelian berhenti untuk mengambil napas. Wajahnya pucat, matanya menerawang jauh ke tengah laut, seolah-olah benar-benar menyesali sikapnya selama ini. Koma lalu datanglah pemuda yang kedua mendekatiku. Di dalam segala hal pemuda ini jauh lebih baik daripada pemuda yang pertama. Selain masih muda, kaya, tampan dan berkepandayan tinggi, pemuda yang kedua ini juga sangat dihormati orang. Sebab pemuda itu adalah seorang pemimpin. Persilatan yang mempunyai anggota lebih dari ribuan orang. Dan pemuda ini juga seorang pejuang serta ksatria pemela kaum lemah pula. Apalagi secara terus terang pemuda itu juga telah menyatakan cinta kasihnya kepadaku. Sekali iagi Hopelian menghentikan ceritanya. Matanya yang sayu itu tampak berkaca-kaca ketika bercerita tentang pemuda yang kedua itu, sehingga kuas yokeng sama sekali tak berani mengganggunya. Gadis itu takut kalau-kalau Hopelian menjadi terganggu konsentrasinya. Sebetulnya, di dalam hati aku telah menerimanya. Memang pemuda seperti itulah yang selalu ku cari-cari selama ini. Gagah, tampan, berkedudukan baik, berwatak ksatria pula. Nah, apalagi yang kurang? Tapi, Cici, aku sungguh heran terhadap hatiku sendiri. Kenapa aku tak bisa melupakan pemuda yang pertama itu? Wajahnya yang polos, yang kadang-kadang tampak sangat menderita karena penyakitnya itu sering mengganggu hatiku. Biarpun di sana sudah ada seorang gadis yang mendampinginya, namun hatiku ini rasanya masih tetap juga belum yakin dan belum percaya kepada gadis tersebut. Rasanya hatiku ini seperti hati seorang ibu yang tidak tega melihat bayinya dalam perawatan wanita lain. Dan celakanya, perasaan itu selalu saja mengejar dan mengganggu ku dimanapun aku berada, sehingga lambat laun hatiku menjadi terpengaruh pula karenanya. Tanpa terasa sikapku terhadap pemuda yang kedua itu menjadi berubah dingin dan acuh-ta'acuh, padahal aku sama sekali tak bermaksud demikian. Akibatnya pemuda yang telah kupilih dan kucintai sepenuh hati itu menjadi salah sangka terhadapku. Dengan perasaan kecewa dia lantas mengundurkan diri dari sampingku, dan kemudian pergi entah kemana. Oh, Cici, bagaimanakah menurut pendapatmu? Salahkah sikapku itu? Apa yang mestiku perbuat? Cici, aku benar-benar bingung sekali. Aku benar-benar tak tahu, apa sebenarnya yang ku kehendaki selama ini. Sebab sepeninggal pemuda yang kedua itu, hatiku juga menjadi pecah berantakan pula. Kalau semula sikapku terhadap pemuda yang pertama itu seperti sikap seorang ibu yang tidak tega melepaskan bayinya dalam perawatan orang lain, kini sikapku terhadap pemuda yang kedua malah justru lebih parah lagi. Sikapku sekarang benar-benar seperti sikap seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Setiap hari hatiku menangis tak henti-hentinya menyesali kepergiannya. Tapi apalah dayaku nasi telah menjadi bubur, semuanya telah terjadi dan tak mungkin diulang kembali. Kini tinggallah aku seorang diri, terombang ambing tak menentu, seperti perawu yang kehilangan arah di tengah lautan. Gadis itu menghela nafas panjang ketika menyelesaikan ceritanya. Matanya yang semula hanya berkaca-kaca, kini benar-benar meneteskan air mata. Wajahnya tampak pucat dan hampa, sungguh berbeda sekali dengan sikapnya sehari-hari yang ngeriang dan gembira. Sekejap kuas yok yang juga termangu-mangu saja di tempatnya. Meskipun gadis itu bisa menebak siapa yang dimaksudkan dalam cerita Ho Pek Lian itu, namun kenyataan yang tak pernah diduganya itu sungguh-sungguh telah mengagetkannya. Hampir tak terlintas sama sekali di dalam hati kuas yok yang bahwa temannya itu akan mengalami hal yang demikian. Adik Lian, sungguh tak ku sangka kau akan mengalami persoalan yang rumit seperti itu. Selama ini aku hanya menyangka bahwa kesendirianmu ini memang telah kasengaja karena engkau belum mendapatkan pasangan yang cocok dengan selera hatimu. Ternyata dugaanku atau bayanganku itu adalah salah sama sekali. Ternyata kau telah menyimpan persoalan yang demikian peliknya di dalam hatimu. Adik Lian, kita telah lama menjalin persebabatan. Oleh karena itu ku kira aku telah bisa menebak siapa-siapa yang kau maksudkan dalam ceritamu itu. HMM, pemuda yang pertama, yang menimbulkan rasa belas kasihanmu itu tentu. So kian hai, bukan? Dan pemuda yang kedua, yang sebenarnya merupakan pemuda yang sangat mencocoki hatimu itu tentulah saudara Kwe E. Tiong Li, bukan? Dan tentu saja gadis yang kau maksudkan itu adalah M. C. C. B. W. E. Hong. Benar tidak dengan sangat hati-hati Kwa Siok Eng menanggapi cerita Ho Pek Lian itu. Gadis itu mengangguk tanpa menjawab. Kwa Siok Eng merangkul pundak sahabatnya itu. Adik Lian, sungguh malang benar keadaanmu. Seharusnya kau tak perlu mengalami keruatan itu apabila kau mau meminta pendapat atau petunjuk kepada sahabat-sahabatmu. Persoalanmu itu sebenarnya sangat jelas dan mudah sekali pemecahannya. Dengan cepat wajah yang tertunduk itu menengadah, menatap wajah Kwa Siok Eng. Cici Siok Eng gadis itu berdesah kaget. Siok Eng merangkul pinggang Pek Lian. Dengan suara tenang dan halus gadis itu berbisik, adik Lian jangan terkejut. Aku tidak bergurau, aku berkata sebenarnya. Kalau hal itu terasa sulit dan ruwet, semua itu karena kau ikut terlibat langsung di dalamnya, sehingga akibatnya kau malah tak bisa melihat persoalan tersebut secara jelas dan terang. Wajah yang cantik itu semakin tertunduk lesu. Oh, kalau begitu lekaslah Cici katakan pendapatmu. Itu. Baik Siok Eng berkata seraya bangkit dari tempat duduknya, lalu berdiri bersandar pada dinding gardu tersebut. Sebagai orang luar aku justru dapat melihat persoalanmu itu dengan jelas sekali. Oleh sebab itu aku dengan mudah juga bisa mengetahui di mana letak kesalahannya dan bagaimana pula pemecahan serta jalan keluarnya. Nah, adik Lian. Marilah kita bahas masalahmu itu perlahan-lahan. Bulan tipis yang tadi berada di atas langit sebelah barat, kini sudah hampir tenggelam di balik Cakrawala, suatu tanda bahwa hari sudah mendekati tengah malam. Dan dengan sabar serta penuh pengertian Siu Seng Kun masih tetap berada di tepi laut, bermain-main dengan percikan air sendirian. Adik Lian. Dari dasar atau landasan perasaan tertarikmu kepada kedua orang pemuda itu saja sebenarnya sudah bisa dipergunakan sebagai pedoman, siapa sebenarnya pemuda yang kau pilih. Karena kasihan kau menaruh perhatian kepada saudara So Tianhai. Dan perhatian itu akhirnya berkembang menjadi rasa kagum melihat kepandaian dan keperwiraannya. Dari hal ini saja sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa kau sesungguhnya tidak mencintai saudara So Tianhai. Kau cuma merasa kasihan kepadanya dan juga sangat menyayangkan kepandaiannya yang tinggi. Kau sebenarnya tidak mencintainya, karena di dalam hati kecilmu kau sendiri merasa kurang cocok dengan keadaannya. Sebab sebagai seorang putri pejabat tinggi kau sudah terbiasa berkecimpung dalam dunia kemewahan, kemuliaan dan kehormatan. Kau tidak akan merasa puas dan cocok dengan pemuda biasa seperti So Tianhai itu. Apalagi dia mempunyai penyakit gila. Itulah sebabnya ketika En Chichu Bue Hang jatuh cinta kepada So Tianhai, kau merasa girang luar biasa, sebab kau merasa seperti mendapatkan wakil yang bisa kau percaya untuk merawat pemuda hebat seperti saudara So Tianhai itu. Sementara itu kau sendiri sudah cocok dengan saudara Kue E Tiong Li. Sebab selain di dalam segala hal saudara Kue E Tiong Li itu tidak kalah dengan saudara So Tianhai, dia pun juga datang dari golongan terhormat, kaya dan berpangkat pula. Apalagi saudara Kue E Tiong Li tidak gila seperti saudara So Tianhai. Dan semua penilaian ku ini sebenarnya juga sudah tercermin di dalam pendapatmu sendiri. Bukankah adik Lian sendiri sudah mengibaratkan tentang kepergian mereka? Itu, kau mengibaratkan saudara So Tianhai sebagai bayi yang diasuh oleh wanita lain, sementara kau menganggap kepergian saudara Kue E Tiong Li sebagai ibu yang kehilangan anaknya. Dari perumpamaanmu itu saja sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa kau lebih merasa berat kehilangan Kue E Tiong Li daripada kehilangan So Tianhai, dengan panjang lebar kuas yok yang memberi petunjuk kepada Ho Pek Lian. Bagai terbuka rasanya hati Ho Pek Lian sekarang. Ternyata persoalan tersebut sebenarnya tidaklah sesulit yang ia rasakan. Hanya karena dia sendiri ikut terlibat di dalamnya, maka dirinya seolah-olah menjadi buta dan tak bisa mengurai persoalan tersebut dengan baik. Oh ha ha, cici, lalu apa yang harus ku kerjakan sekarang? Gadis itu bertanya dengan suara sendu. Kuas yok yang menghampiri Ho Pek Lian dan kemudian duduk di samping gadis itu kembali. Dengan suara tenang namun pasti siok yang berkata, tentu saja kau harus mencari saudara Kue E Tiong Li sampai dapat, lalu meminta maaf kepada dia karena kau telah menyakiti hatinya. Mencarinya sampai dapat, oh ha, cici, bah bagaimana kalau, kalau ia sudah kawin dengan wanita lain? Delapan tahun bukanlah waktu yang pendek, siapa tahu kalau dia telah melupakan aku Ho Pek Lian berdesa hampir menangis, lalu menubruk ke atas pangkuan kuas yok yang. Siok yang menghela nafas panjang. Matanya ikut berkaca-kaca melihat penderitaan sahabat akrabnya itu. Adik Lian kau jangan buru-buru berputus asa dahulu. Serahkanlah semuanya ini kepada Tian. Yang penting kau harus berusaha, siapa tahu Tian masih menaruh belas kasihan kepadamu. Namun demikian kalau Tian nanti terpaksa menentukan lain, kau pun juga harus menerimanya. Dengan hati lapang pula. Anggaplah semua cobaan itu sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Tanda petik. Cici Yee Ho Pek Lian tak dapat menahan tangisnya. Angin laut bertiup semakin kencang, mengawali pasangnya air laut, tepat pada waktu tengah malam. Begitu kuatnya hembusan angin tersebut sehingga mampu menerbangkan pasir-pasir imut ke udara. Sekejap tempat itu menjadi gelap oleh debu-debu pasir tersebut. Namun demikian Ciu Seng Kun tidak menjadi terhalang pandangannya ketika dari arah pendapat utama mendatangi dua sosok bayangan ke tempat itu. Berhenti. Siapakah kalian pemuda ahli obat itu menyapa? Kedua sosok bayangan itu berhenti beberapa langkah di depan gardu pemandangan, sehingga Ciu Seng Kun dengan tergesa-gesa menghampiri mereka. Oh, Cuan Ciu rupanya. Inilah kami yang datang. Kami berdua mau menjemput tuju, majikan pulau, karena waktu yang beliau janjikan telah tiba. Kedua sosok bayangan yang tidak lain ada ia. Kedua gadis pembantu Kasim Siow Hiap itu menjawab teguran Ciu Seng Kun. Ahaha, nona berdua kiranya, Ciu Seng Kun bernapas lega, HMM, jadi pertemuan itu sudah akan dimulai? Tapi, kenapa nona berdua malah datang kemari? Apakah nona berdua mau memberitahu kepada tamu-tamu yang berada di luar pendapat? Kedua gadis pembantu Kasim Siow Hiap itu saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba mereka menjadi curiga ketika dalam gardu pemandangan itu muncul Kua Siok Eng dan Ho Pek Lian menghampiri mereka. Kami, kami berdua mau menjemput cucu kami. Eh, kenapa Cui bertiga berada di sini? Di sini tempat. Terlarang, dengan suara gemetar gadis-gadis itu menjawab gemetar. Geri-git tiba-tiba terdengar suara daun pintu terbuka di dalam gardu pemandangan itu. Kua Siok Eng dan Ho Pek Lian menjadi terkejut setengah mati, sebab mereka tahu bahwa tidak ada pintu di dalam gardu pemandangan tersebut. Bangunan itu cuma bangunan kecil berukuran 3x3 meter, dengan tembok di bagian samping dan belakang saja. Sementara di dalamnya hanya ada tumpukan batu-batu tebal memanjang, di mana di bagian atasnya ditutup papan kayu tebal untuk alas duduk orang-orang yang ingin beristirahat di sana. Empat sosok bayangan hitam tiba-tiba berdiri di tengah-tengah bangunan itu. Dua orang lelaki dan dua orang wanita. Dan salah seorang dari keempat bayangan itu segera melangkah keluar dari dalam gardu pemandangan tersebut, kemudian diikuti pula oleh ketiga sosok bayangan yang lain. Meskipun udara sangat gelap, namun sinar bintang yang berkelap gelip di atas langit ternyata mampu juga menerangi raut wajah mereka berempat. Tujuh dua orang pembantu Kasim Siow Hiap tadi segera berlari menyongsong bayangan yang pertama dan berlutut di hadapannya. Hari sudah tepat waktu tengah malam. Para tamu sudah lama menantikan kedatangan Tujuh, mereka melapor. Lelaki yang tak lain adalah Kasim Siow Hiap atau pemilik pulau Mengtu sendiri itu mengangguk. Aku sudah siap. Kalian berangkatlah lebih dahulu, nanti aku menyusul bersama-sama sahabat-sahabatku ini. Dua orang gadis itu mengerutkan kening mereka. Sebenarnya mereka agak curiga kepada orang-orang yang berada di tempat terlarang itu. Tapi karena majikan mereka telah mengatakan bahwa orang-orang itu adalah sahabatnya. Maka keduanya tidak berani berbuat apa-apa lagi. Keduanya lantas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Tujuh Seng Kun, Kua Siok Eng dan Ho Pek Lian seolah-olah menjadi patung saking kaget mereka melihat siapa yang keluar dari gardu pemandangan itu. Meskipun tidak begitu jelas, namun mereka semua takkan melupakan wajah-wajah yang telah lama mereka kenal itu. Kue E. Tiong Li, Koko Ho Pek Lian menatap wajah Keh Sim Siow Hiap seakan tak percaya, lalu tiba-tiba saja tubuhnya telah menghambur ke dalam pelukan. Saudara Tian He Chiu Seng Kun meneguri laki tinggi besar yang berada di belakang Keh Sim Siow Hiap. Dwe E. Hong, Lian Chu. Kenapa kalian diam saja Kua Siok Eng berteriak dan segera menghambur memeluk kedua wanita itu pula. Kua Siok Eng berteriak dan segera menghambur memeluk kedua wanita itu pula.